coba jaga udara pak 1,2,1,2 gak kejam gak? gak 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 apa-apa begini ya gak apa-apa pak ini kemarin kan beberapa hari lalu ada festival pembakaran tentang pelaku yang dibuat muncul di salah satu masalah ini dibakar itu pak sebagai pelaku yang dibuat apa yang dibuat karena tidak kejadian ya pertama kita memang geram ya kita marah kita sedih kita sangat prihatin karena ada brutalisme yang dilakukan oleh masyarakat kita itu hukum rimba yang dilakukan betapapun orang itu berbuat salah tidaklah pantas kalau kita sampai membakar yang bersantukan kenapa? kalau kita lihat itu gambar-gambar mereka sebenarnya dari menengah kebawah ya jadi kita bisa mengatakan mereka dihimpit dengan berbagai persoalan sosial persoalan ekonomi ya yang memang tidak mudah tidak mudah mereka keluar dari situasi seperti sekarang ini jadi ketika ada presi mereka melampiaskan persoalan-persoalan yang selama ini membuat mereka mengalami depresi itu itulah sesungguhnya di secara internal yang saya lihat sejarah sosiologis mengapa mereka sampai melakukan tindakan yang sangat brutal itu yang pertama yang kedua secara eksternal kita juga melihat kita juga melihat betapa pemberitaan melalui media sosial termasuk di Youtube termasuk dikari internet kita mengatakan seperti itu betapa itu tontonan yang sadis itu banyak disukai oleh masyarakat kalau masuk di negeri ini kalau ada kasus kriminal kasus yang sadis-sadis itu masyarakat senang menontonnya bahkan tidak suka pada hal-hal yang sepatnya menonton politik menonton apa itu yang disukai itu adalah hal-hal yang bersifat seperti kriminal atau kalau tidak dandut lagu-lagu dandut itu itu yang disukai masyarakat nah keadaan ini mempengaruhi ideologi mereka ketika antara apa yang mereka saksikan dan impian-impian mereka yang ingin hidup dengan layak seperti yang sering mereka saksikan di televisi itu jauh pangan dari api oleh karena itu mereka sebenarnya mengalami tekanan demi tekanan dalam kehidupan masyarakat bawah itu nah disinilah menurut saya yang kemudian tanpa disadari karena dipengaruhi oleh kerumuran masa juga masyarakat melakukan tindakan yang sebenarnya di luar nalar sehat tapi itulah kejadiannya yang kita saksikan dan penuh kesedihan ya dan ternyata dari informasi yang saya perlu oleh itu bukan pelakunya jadi bukan pelakunya dia orang baik dia memang pekerja teknisi gitu memperbaiki barang-barangnya untuk mendapatkan uang dari kehidupan keluarganya dia datang ke masjid itu bukan datang mencuri tapi justru datang sembahyang tapi kebetulan dia bawa peralatan-peralatan yang dia beli dari tempat lain dan dianggap itu sebagai barang curian nah disinilah sesungguhnya perlunya kita sadarkan masyarakat supaya hati-hati tidak main hakim sendiri nah kemudian juga apalagi yang tega membawa bensin itu bensin kemudian menyeramkan ke tubuh yang bersangkutan dan ada yang memakan ini benar-benar ya ini biadablah dan barbar ya kita bisa mengatakan seperti itu tapi ini sudah terlanjut terjadi yang bisa kita lakukan itu adalah mengambil pelajaran agar peristiwa semacam ini tidak terpulang lagi terpulang apa pelajaran yang bisa kita ambil? pertama kalau ada masalah itu tidak boleh kita main hakim sendiri kita serahkan ke polisi kita tahu polisi itu masih banyak kelemahannya banyak keturangannya tetapi ini hanya polisi yang bisa menangani hal-hal seperti ini karena tentara kan tidak lagi terlibat dalam masalah-masalah keamanan hanya percayaan lalu ini apa kembali pada penghakiman secara setiap oleh warga ini sendiri apakah memang ini merupakan bentuk ketidakpercayaan lagi dari hal penegak hukum atau polisi sendiri pak? ya kita bisa memaknai seperti itu bisa memaknai sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat pada polisi ini persepsi persepsi ini bisa jadi benar bisa tidak yang penting polisi ini dari peristiwa ini mengambil pelajaran juga bahwa kalau ada hal yang berkaitan dengan masyarakat terutama masyarakat bawah mari segera diselesaikan itu jangan sampai terus menjadi apa itu pemahaman masyarakat menjadi keyakinan masyarakat hukum ini tajam ke bawah tumpul ke atas jadi kalau rakyat jelata itu karena tajam di bawah ya mudah rakyat juga kemudian terlibat juga untuk menghakimi siapa saja yang mereka anggap itu melakukan tindakan kekejahatan lalu ke sebenarnya yang menjadi faktor paling bisa menemukan mereka melakukan itu apakah memang tidak pendidikan saja atau memang ada yang lain pak atau mental kita yang sudah tersurut gitu pak jadi memang ini kombinasi dari dari berbagai faktor kita tahu masyarakat kita biasanya temperamental temperamental itu juga ikut mempengaruhi perilaku seperti itu apalagi kalau dalam perumunan masa memang kalau perumunan masa teorinya seperti itu jadi pribadi-pribadi orang itu larut dalam sikap pada seseorang yang kemudian menggerakkan pada mereka yang disulut disitu nah disinilah pentingnya sekali lagi pemerintah kemudian cendekiawan media ulama dan siapa saja terus berbicara yang baik menyadarkan pada masyarakat walaupun kita sangat marah sangat benci pada seorang yang hidup dan melakukan kejahatan tidak boleh kita menjadi hakim terhadap seseorang yang sendiri apalagi hakim dengan membakar yang bersangkutan atau menggunakan hal-hal yang memang membahayakan nyawa yang bersangkutan terakhir terakhir apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi polisi atau kalau tidak mencegah ini untuk kembali lagi terpulang karena memang melihat dari sisi kehidupan dari masyarakat yang menghakimi sendiri ini kan bisa dibilang seperti kata bapak tadi adalah masyarakat menengah tapi menengah kebal apa yang yang patut untuk dilakukan untuk bisa memberi pemertian untuk mereka yang pertama peran pemerintah pemerintah itu tidak bisa tidak harus mengingatkan peran itu jadi peran yang harus dilakukan adalah peran bagaimana pencegahan dan beri edukasi kepada masyarakat tapi selain itu juga bagaimana menghidupkan kembali suasana kemboyong suasana kebersamaan suasana cinta kasih antara satu dengan yang lain jangan karena kebencian kita mau mendorong kita untuk berlaku jahat berlaku tidak adil berlaku apa saja yang kira-kira membahayakan nyawa atau keselamatan dari orang-orang yang kita benci jadi ini memang harus ada gerakan bersama dari masyarakat dari pemerintah dan ini tidak tidak hanya itu tapi juga masalah prioknasi perut masyarakat itu harus di diperhatikan boleh pemerintah melakukan berbagai upaya pembangunan tetapi jangan pernah lupa masyarakat itu adakah mendapatkan manfaat dari pembangunan itu kalau dia tidak mendapatkan manfaat maka dia susah kalau dia susah maka dia bisa melakukan apa saja yang kemudian kita lihat hanya hilirnya saja tapi sekali lagi dikulungi mengapa masyarakat melakukan seperti itu dan sebaiknya hal ini supaya kita mendapatkan data yang kurang data yang bisa dipercaya tidak hanya satu kelompok tapi semua kelompok itu ada penelitian penelitian sosial kita tidak bisa menerima kita tidak bisa menerima